Hai hai hai, otolovers! Ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bike Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. Viral nih brosis, Honda Charisma versi Matic sekelas Honda Vario 125 resmi meluncur. Apa iya? Gak tanpa alasan sosok pada skutik berlebel Karisma 125 ini disebut-sebut sekelas Honda Vario 125 brosis. Dikarenakan motor ini memang hadir di segmen atau kelas yang sama dengan Honda Vario 125 yang memiliki desain skutik entry-level sporty. Berada pada segmen yang sama pada sosok Karisma 125 ini, juga memiliki aura desain yang mirip dengan Vario 125 seperti desain dual headlamp LED. Desain cover stand depan dan bahkan panel instrumennya pun terlihat mirip dengan desain yang ada pada Vario 125. Tapi menariknya, pada Karisma 125 ini, sudah terdapat slot USB charging pada bagian dashboard depannya dan terlihat juga masih menggunakan sistem kunci konvensional. Lalu pada bagian stop lampnya terlihat memiliki desain sporty dengan gaya futuristik juga brosis. Sedangkan untuk urusan desain keseluruhannya, terlihat cukup sporty dengan sentuhan lekukan-lekukan yang agresif. Untuk urusan suspensi pada Karisma 125 ini, masih disokong suspensi teleskopik pada bagian depan dengan sistem pengereman jakram. Sedangkan pada bagian belakang, menggunakan suspensi single shock dan pengereman tromol yang serupa dengan Honda Vario 125 brosis. Sedangkan untuk pilihan warna, Karisma 125 hadir dengan 3 pilihan warna seperti merah, biru, dan gold. Serta dibanderol dengan harga 17 juta rupiah brosis. Jauh lebih terjangkau kan? Jika kita bandingkan dengan Vario 125 yang dibanderol 20 jutaan. Oh iya brosis, meski motor ini berlabel karisma, tapi pabrikan ini bukan dirilis oleh pabrikan Honda ya. Melainkan dirilis oleh pabrikan Modena seasal Malaysia, yang juga bisa kita pesan di Indonesia. Nah jadi gimana? Tertarik meminang skutik satu ini brosis? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan info otomotif terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton!